Intro Sejumlah 300 software CCTV analitik bantuan dari Telkom untuk pemerintah kota Semarang akan mulai dipasang pada September mendatang. Software tersebut diprioritaskan dipasang pada CCTV RT di kawasan perkotaan dan lokasi yang mempunyai kerawanan tertentu. Usai diluncurkan beberapa waktu lalu, program CCTV analitik Besutan Dinas Komunikasi dan Informasi Diskom Info Kota Semarang terus dilakukan percepatan. Disampaikan dalam press conference, Permanfaatan CCTV analitik dan Semarang 1 data telah dikembangkan di kawasan Kota Lama dan Simpang 5. Kini CCTV analitik dikembangkan lagi hingga ke kawasan Segitiga Emas Kota Semarang yakni Jalan Gajah Mada, Pemuda, dan Pandanaran dengan sejumlah 16 titik pemasangan. Sementara sejumlah 300 software CCTV analitik bantuan dari PT Telkom untuk pemerintah Kota Semarang, rencananya akan mulai dipasang pada September mendatang. Pemasangan software analitik dengan memanfaatkan CCTV RT tersebut diprioritaskan untuk kawasan perkotaan dan sejumlah lokasi yang mempunyai kerawanan tertentu, seperti banjir, penumpukan sampah, dan kemacetan. Untuk saat ini, Diskom Info Kota Semarang masih melakukan pendataan titik-titik lokasi pemasangan software analitik, serta menghitung kekuatan server dari pemasangan tersebut. Telkom bantu 300 software analitik. Kan bisa dipasang semuat di CCTV RT. Saya yakin 300 ini luar biasa. Tinggal nanti kita evaluasi internal lagi, bisa kurni gimana kuat dan kalau mbak kuat, ya kita konservasi sama pemasangan tambah lagi misalnya. Ya, masaknya mulai September. Ini bareng-bareng dengan Telkom, dibatuh katalis gitu. Nah, kita baru membuat inventaris dulu, kira-kira CCTV yang kita tampak, analitik yang mana. Ya, kalau tadi saya sampaikan CCTV RT dulu nih, ya di tempat-tempat strategis, yang disitu sering rawan lalu lintas, ya disitu sering padat menuju, kita pasang. Disitu kok sering ada kendangan air, kita pasang. Hingga kini, Diskom Info Kota Semarang terus melakukan komunikasi ke sejumlah stakeholder, terutama pemilik bangunan, untuk turut serta memasang CCTV yang mengarah ke fasilitas publik yang telah dilengkapi dengan software analitik. Pasalnya, dengan semakin banyak CCTV analitik terpasang, akan menghasilkan banyak data yang terkumpul di Semarang satu data, sehingga memudahkan pemkuat Semarang dalam mengambil kebijakan. Terima kasih telah menonton!